Polisi mengamankan beberapa pemuda yang diduga akan melakukan balap liar dan freestyle di jalur masuk Bandara Tanah Toraja. Aksi nekat yang melanggar aturan ini dilakukan pemuda untuk konten di media sosial. Demi konten di media sosial, para pemuda ini membahayakan diri mereka. Pemuda melakukan freestyle dan balap liar di jalur Bandara Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Aksi nekat ini telah dilakukan berulang kali, bahkan aksinya dilakukan dari malam hingga pagi hari. Maraknya aksi freestyle ini pun meresahkan masyarakat. Polisi akhirnya melakukan patroli rutin dan mengamankan sejumlah pemuda. Ugal-ugalan di jalan masuk Bandara Tanah Toraja, kami laksanakan patroli di jam-jam rawan, diperkirakan mereka berkumpul di jalan masuk Bandara. Nah ini sampai kapan upaya ini akan dilakukan, Pak? Setiap hari, setiap hari. Pada saat jam-jam rawan, baik pagi, sore, tim dari Turja Bali kami laksanakan patroli. Nah ketika ada yang ditangkap, nantinya akan diberi sanksi sepertinya? Kita akan berikan sanksi kilang. Polisi mengajak keluarga serta tenaga pendidik untuk mengawasi gerak-gerik pemuda agar tidak melakukan aksi nekat yang meresahkan warga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapaayus, melaporkan.